itu kan biasanya diberikan pertahanan dan keamanan negara nah, di dalam situasi genting misalkan perang kalau seorang general perang itu kemudian memberikan perintah kepada bawahnya dan otoritas dia itu tidak dilaksanakan secara pegas, menbaku saya rasa akan susah ya bisa dibayangkan kalau general perangnya bilang serang, tapi kemudian ada bagian-bagian dari tentara yang mungkin jangan dulu saya usul, gimana kalau kita memecah pasukan, kira-kira itu bisa menang gak ya perangnya kira-kira kayak gitu jadi sebuah karakteristik organisasi itu pasti disesuaikan dengan tujuannya nah, kalau di dalam militer diperlukan komando yang bagus, yang jelas karena memang tugasnya adalah untuk keadaan-keadaan yang seperti itu mungkin mungkin nanti membuka celah untuk diskusi yang lebih panjang nanti keburu diserang sama musuhnya kira-kira gitu kira-kira salah satu alasannya selain ada alasan yang lain ya, di kegiatan belajar duluan nanti kita akan langsung hancur duluan betul nanti kalau kelamaan diskusi nanti langsung hancur duluan ya tapi ini tidak berlaku bagi bentuk organisasi lain kalau organisasi lain mungkin masih bisa dan bahkan bahkan perlu untuk berdiskusi jadi misalkan sebuah perusahaan advertising atau iklan ya kalau menutup pintu untuk diskusi dari bawahan ya nanti ide-nya tidak akan berkembang tapi saya rasa kalau di organisasi penelitian beda tujuannya beda lingkungan yang membentuknya pun berbeda makanya rantai komandonya pun juga sifatnya berbeda gitu ya di kegiatan bajet 2 kita akan belajar tentang identifikasi cara paling efektif untuk menentukan derajat sentralisasi organisasi seperti yang tadi kita bahas di modul sebelumnya bahwa tidak ada yang namanya organisasi itu punya karakteristik atau resep yang sama untuk menjalankan organisasi semuanya punya keunikan tersendiri makanya di setiap organisasi itu perlu diidentifikasi cara paling efektif untuk menentukan derajat sentralisasi organisasi seperti yang tadi saya contohkan kalau di organisasi kemilitaran dengan perusahaan advertising pasti beda bagaimana cara menentukan derajat sentralisasi komandonya tadi karena yang diperlukan juga beda gitu ya tentang sentralisasi yang berikutnya modul ke delapan nanti kita akan bahas ini di pertemuan ke sembilan adalah teknologi organisasi nah ini ini adalah salah satu komponen yang yang mempermudah kehidupan manusia teknologi itu dan dia adalah salah satu komponen juga yang akhirnya menurut Woodward akan mempengaruhi kehidupan sebuah organisasi teknologi organisasi di kegiatan belajar satu di modul delapan kita akan belajar tentang organisasi terbaik kalau katanya Woodward ya tergantung jenis teknologi yang digunakan karena Woodward ini melakukan pemelitian berhadap perusahaan perusahaan manufaktur manufaktur itu perusahaan industri based yang berdiri jadi menurut dia organisasi atau perusahaan manufaktur terbaik itu adalah bergantung dari jenis teknologi yang digunakan oleh mereka nah di kegiatan baca dua kita akan baca tentang penelitian penelitian yang dilakukan oleh Woodward dan Thompson dibandingkan dengan penelitian dari Aston dan Perrault kalau Woodward dan Thompson melakukan penelitian dengan memisahkan karakteristik perusahaan manufaktur dan non-manufaktur Aston dan Perrault tidak memisahkan keduanya hasil dari seluruh penelitian mereka tidak sama dan menurut mereka teknologi berpengaruh terhadap bentuk yang sesuai untuk organisasi nah level kesesuaian itu mempengaruhi keberhasilan organisasi jadi kalau tadi menurut Woodward saja ya organisasi terbaik itu bergantung dari jenis teknologi tapi menurut hasil penelitian Aston dan Perrault itu tidak selalu begitu karena mereka tidak memisahkan penelitiannya hanya di perusahaan manufaktur saja jadi menurut Aston dan Perrault teknologi berpengaruh terhadap bentuk yang sesuai untuk organisasi tapi dia bukan satu-satunya level kesesuaiannya itu tadi mempengaruhi keberhasilan organisasi ya teknologi berpengaruh dalam organisasi tapi cukup satu-satunya menurut dia untuk detailnya nanti kita akan bahas pertemuan kesemua di kegiatan belajar tiga kita akan belajar tentang imperatif teknologi yaitu tentang terlalu perdayanya organisasi terhadap pengaruh teknologi terhadap keberhasilan organisasi biasanya biasanya ini terjadi pada masa awal penelitian tentang organisasi nah tapi selanjutnya yang berpengaruh adalah saling ketergantungan antara jenis kegiatan dalam organisasi jadi di masa awal-awal penelitian tentang organisasi ini seperti yang masih dijelaskan ya itu terjadi bahwa semakin apa namun semakin baik teknologi yang digunakan di dalam organisasi maka semakin baik tapi semakin semakin ke sini semakin semakin baru penelitian itu semakin membuktikan bahwa ada saling ketergantungan antara jenis kegiatan di dalam organisasi dengan organisasi situ sendiri pengaruh teknologi terhadap situ nah ini yang terakhir modul ke sembilan mengenang struktur organisasi kita bahas modul ke sembilan ini belum ngantuk kan halo hai saya enggak sendirian kan ya alhamdulillah masih ada temannya ya lanjut modul modul sembilan mengenai struktur organisasi oh iya mbak mas kalian nanti ini ppt pertemuan satu kita ini sekaligus selain preview juga jadi rangkuman keseluruhan pertemuan kita ya jadi nanti nanti kita dipakai untuk belajar kalau misalkan tidak punya terlalu banyak waktu membaca modul ini kira-kira garis setarnya jadi bisa dibaca baca di modul ke sembilan kita akan belajar tentang struktur organisasi kegiatan belajar pertama kita belajar tentang organisasi yang memerlukan hubungan baik di setiap level hirajinya secara fisika dan koordinasi yang baik di level individu antar divisi secara horizontal supaya organisasi berjalan efisien dan tidak tumpang tinggi fungsi antar divisi jadi dalam organisasi itu kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan atasan bawahan dan rekan sejawat sesama divisi ataupun divisinya berbeda gitu jadi kita harus berhubungan baik dengan apa namanya direktur atau masjidkan juga berhubungan baik dengan bawahan dan juga berhubungan baik dengan tekan pesawat yang tekan satu organisasinya supaya organisasi berjalan efisien yang kedua kita akan belajar tentang dua jenis organisasi yaitu organisasi berdasar struktur fungsional dan struktur produk struktur fungsional ini biasanya memiliki efisienci tinggi tapi koordinasinya buruk dengan struktur produk koordinasinya baik tapi akhirnya kurang efisien tetap selamat menikmati